Dan berakhir, sangat mengerikan bahwa bura ini dibakar secara hidup-hidup oleh pihak konotan Belanda sebagai bentuk balas edam mereka terhadap bura. Halo bro, kembali lagi bersama channel Awan Story, tepatnya di segmen di Storytel. Jadi di segmen ini kita akan menceritakan berbagai sejarah yang unik, baik itu dari seorang tokoh, tempat, maupun sebuah kasus yang nantinya akan kita bahas. Di segmen di Storytel kali ini kita menghadirkan sebuah kisah dan kenangan dari seorang tokoh legendaris dan juga heroik. Beliau ini dikenal sebagai seorang pahlawan nasional meskipun belum tercantum di berbagai buku sejarah. Nah, beliau ini berasal dari Jember, Jawa Timur yang bernama Bura. Bagi kalian mungkin sudah tahu jika pahlawan yang bernama Pangeran Batimura, Bung Tomo, Pangeran Diporogoro, dan lain sebagainya karena sudah tercantum di buku sejarah sekolah. Namun pernahkah kalian mendengar pahlawan nasional yang bernama Bura? Siapakah dia? Berikut adalah kisah dan kenangan beliau. Oke, bro. Sebelum kita mengetahui bagaimana aksi heroik dan juga pemberani yang dilakukan oleh Bura ini pada saat melawan penjajah Belanda pada zaman dahulu, alanggap baiknya kita mengetahui dulu kali ya siapa sebenarnya Bura ini dari sisi biografi singkatnya beliau. Jadi seperti yang tadi aku bilang bahwa Bura ini sebenarnya adalah pahlawan nasional, namun belum tercantum di berbagai buku-buku sejarah yang tersebar di sekolah-sekolah. Namun aksinya yang terkenal sakti mandraguna bahkan pernah membuat Belanda itu kewalahan dan menyerah, maka nama Bura ini sangat melekat di khususnya masyarakat Jember, Jawa Timur. Nah, jadi Bura ini lahir pada tahun 1900-an awal, tepatnya di desa Jatian, kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember. Dan letak dari desa beliau ini terletak pada 10 km ke timur dari pusat kota Jember. Mungkin bagi kalian yang warga Jawa Timur atau orang Jember tahu nih siapa Bura ini sebenarnya dan di mana letak petilasan beliau berada. Pada masa Bajajahan Belanda pada saat itu, Bura juga berjuang bersama salah satu toko nasional juga yang sudah diakui oleh pemerintah bernama Musroji, yaitu dari Jawa Timur. Namun dalam berperang, kedua orang ini itu tidak bersamaan. Bura lebih fokus kepada wilayah di bagian Jember Utara. Nah, meskipun Bura ini adalah orang yang sakti mandraguna, namun dalam berperang ini tidak selalu sendirian. Beliau ini memimpin salah satu pasukan bernama Laskar Rakyat, khususnya wilayah kecamatan Jember Utara. Meskipun Bura ini adalah salah seorang pemimpin pasukan Laskar Rakyat, namun beliau juga sering dihadang oleh komplotan-komplotan Belanda dan beliau hanya seorang diri melawan mereka. Kalau dalam bahasa kita adalah, dikira baywan ternyata bawa kawan. Tetapi anehnya, Bura ini tetaplah menang, meskipun berapapun pihak komplotan Belanda itu yang menyerang Bura ini secara langsung. Bura ini adalah salah satu pendekar pahlawan nasional yang terkenal sakti mandraguna dan punya ilmu kekebalan tubuh yang bukan kaleng-kaleng, hingga menyebabkan Belanda ini frustasi tujuh keliling. Pusing gitu memikirkan bagaimana cara membunuh Bura ini karena dia itu selalu mengganggu kenyamanan dari biar Belanda yang ingin melakukan penindasan terhadap rakyat pembumi Jember pada saat itu. Bagaimana tidak ya guys, ternyata Belanda ini pusing juga karena memikirkan bahwa di bacok aja gak mempan, di pistol juga gak masuk, celurit juga mental, jadi senjata apa pun itu tidak mempan di tubuhnya seorang Bura ini. Nah, fun fact-nya ternyata Bura ini punya senjata khusus andalan, yaitu celurit. Sudah tidak terhitung tuh berapa banyak kepala yang sudah ditembas oleh Bura terhadap pihak Belanda karena pihak Belanda ini bermacam-macam terhadap rakyat pembumi Jember pada saat itu. Namun meskipun begitu, terkadang Bura ini juga sering berhadapan dengan pihak kompletan Belanda dengan tangan kosong. Memang harus diakui, kesaktian para rakyat pembumi pada saat itu memang bukan kaleng-kaleng. Nah, setelah mengetahui kesaktian dan ilmu kekebalan dari seorang Bura, akhirnya Belanda ini mengakui kewalahan untuk menguasai daerah Jember yang pada saat itu adalah merupakan kekuasaan dari Bura. Bahkan pada saat itu Belanda pun akhirnya menyerang dan pulang ke negeri asalnya untuk beberapa tahun lamanya dan tidak kembali lagi. Akan tetapi tidak berakhir di situ, ternyata Belanda ini kembali lagi ke daerah Jember setelah beberapa tahun kemudian dengan tujuan untuk membalaskan tindak mereka terhadap rakyat Rikmi Jember. Dan satu-satunya orang yang dicari pada saat itu adalah Bura. Belanda saat itu untuk menangkap seorang Bura menyusun sebuah rencana yang sangat-sangat licik, yaitu dengan cara menyuap beberapa orang-orang terdekat Bura dan juga berencana menyedera ibu kandung dari Bura itu sendiri untuk mengetahui apa sebenarnya kelemahan dari Bura yang mempunyai ilmu kekebalan itu. Walaupun sempat gagal untuk menyuap beberapa rekan terdekat dari Bura ini, akan tetapi Belanda ternyata berhasil menyedera ibu kandung dari Bura itu sendiri. Nah, siapa sih yang tahan melihat ibunya sendiri disedera oleh orang lain, bahkan oleh orang yang tidak jelas dan kejam pada saat itu. Dan akhirnya Bura pun terpancing emosi dan pergi menyelamatkan ibunya di markas komprotan Belanda. Setelah sampai markas Belanda, naasnya ternyata Belanda ini sudah menyiapkan perangkap untuk Bura. Dan akhirnya Bura ini terperangkap oleh jebakan dari komprotan Belanda. Dan berakhir sangat mengerikan bahwa Bura ini dibakar secara hidup-hidup oleh biak komprotan Belanda sebagai bentuk balas edang mereka terhadap Bura. Wah, memang Belanda pada saat itu sangat-sangat diada. Nah, saking hormatnya masyarakat Jember terhadap sosok Bura ini, karena perjuangannya yang begitu rela berkorban untuk masyarakat Jember dan bahkan untuk menyelamatkan ibunya sendiri, akhirnya masyarakat Jember ini membuatkan sebuah monumen kepahlawanan khusus untuk Bura yang terletak di desa jatian Kabupaten Jember. Tepatnya terletak di samping persis makam dari beliau berada. Setiap tahun masyarakat pun juga mengenang desa-desa beliau dengan cara menaburkan punggungan di makamnya dan juga mengambil pelajaran dan juga hikmah atas pengorbanan dari Bura. Nah, pesan moral yang bisa kita ambil bahwa sebuah pengorbanan itu sangatlah penting. Terlebih pada masa penjajahan untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia, maka nyawa itu bisa menjadi sebuah taruhan. Sedangkan pesan moral yang selanjutnya adalah apabila kalian mempunyai ilmu kekebalan, maka gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Misalnya untuk membela manusia, untuk membela hewan, alam, dan lain sebagainya dan jangan digunakan untuk tawuran atau bahkan menyakiti orang lain. Oke bro, jadi begitulah kisah dan kenangan dari sosok pahlawan nasional bernama Bura yang sampai saat ini melekat dengan kuat di hati masyarakat Jember, Jawa Timur. Kalian juga bisa merekomendasikan untuk konten selanjutnya siapakah tokoh yang bisa kita angkat ataupun kisah-kisah horror yang dialami oleh mahasiswa atau pelajar atau pengalaman kalian sendiri di kolom komentar atau kirim ke email. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan juga share ke teman-teman agar kreaturnya semakin semangat untuk membuat video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!